Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Command Injection Attack yang biasa dimanfaatkan oleh attacker untuk mendapatkan informasi dari situs yang memiliki celah keamanan juga bisa digunakan untuk mendapatkan reversal tapi sebelumnya kita cek dulu apa itu definisi dari Command Injection Attack kalau yang mengacu pada situs WAPS disini dijelaskan Command Injection Attack in which the goal is exquisite of arbitrary command on the host operating system via a vulnerable application Command Injection Attack are possible when an application passes on user-supplied data like form, cookies, HTTP header, etc. to a system cell oke, jadi kita akan mencoba untuk memperagakan dan biasanya Command Injection Attack ini tidak berada pada situs atau tidak ditawar secara publish dan diakses secara bebas tapi biasanya berada pada sistem internal dan apabila kita sudah berhasil mendapatkan credential yang tepat dan mendapatkan hak asis pada sistem yang kita tuju dan kita mendapatkan fill command injection fill command, kita bisa melakukan serangan command injection dan mendapatkan reversal kalau apa itu reversal, kalau kita maju pada terjemahan bebas disini disini dijelaskan reversal is getting the connection from the victim or target to your computer you can think of your computer or attacker acts like a server and listen on post specific by him jadi pada metode reversal kita menjalankan satu command dan menunggu atau listen untuk kemudian injeksi command yang kita lakukan pada target di eksekusi pada contoh kali ini saya akan menggunakan engine rock sebagai server untuk melakukan listening port dan mendapatkan reversal kita bisa menggunakan engine rock apabila kita tidak punya IP public sebagai acuan untuk mendapatkan koneksi balik dari target attack kita kalau kita cek ini ada salah satu contoh di kembali dari di video WI disini disediakan sebuah fill untuk melakukan ping yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan reversal saya contohkan saya coba ping ke IP Google kita lihat apa yang akan muncul disini ada respon pingnya berhasil dan kita mendapatkan pesan dibawah kita coba lagi masukkan IP tadi dan kita sertakan tanda petik untuk sorry tanda petik koma untuk melakukan comment secara paralel sorry secara serial kita bisa gunakan ls untuk menulis file yang berada pada server web server kalau kita jalankan saya copy dulu kalau kita jalankan hasilnya seperti ini dan muncul beberapa file yang berada pada web server saya coba pastikan dan kita coba untuk memasukkan comment lidoc selainnya seperti print working dia directory untuk mendapatkan alamat tempat aktif sel berada atau ya disini kita dapat bagasi sel atau dokumen ini dokumen dan funnability berada pada varwtml funnability exact dan kita coba untuk cek apa saja yang bisa kita lihat disini kita coba lihat file passwordnya oke kita tunggu sampai nah disini muncul kita dapatkan dokumen passwordnya dan sekarang kita coba untuk lakukan reverse engineer sorry cell reverse tapi sebelumnya kita jalankan dulu engine rocknya engine rocknya saya listening di port 66 lagi kita sudah dapatkan TCP untuk domain atau listening domain dan portnya dan disini saya akan masukkan saya akan listen pada port 666 lalu kemudian dengan maju pada pilot karena aplikasi kita disini menggunakan PHP maka kita bisa gunakan pilot PHP untuk mengakses reversal yang sudah kita siapkan disini saya sudah siapkan dan kita copy saja kita replace disini main untuk portnya juga kita copy kemudian kita replace disini dan kemudian string ini kita copy dan kita masuk disini oke kita lihat apa yang akan terjadi ketika saya coba untuk login submit comment disini apakah kita dapatkan cell nya dan oke kita dapatkan cell nya dan kita coba cek useraktifnya ya kita dapatkan useraktif dan kita coba cek lagi file password nya oke oke dengan demikian melalui metode command injection attack kita berhasil mendapatkan cell dengan menggunakan engine rock engine rock sebagai tunneling demikian dan thank you terima 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 terima